Assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau masak ikan nila sambal balado ya teman-teman ini ikannya udah aku cuci bersih udah aku buang isi dalamnya itu seperti ususnya ini aku rendam pakai jeruk nipis biar bau anisnya hilang ya teman-teman bahannya seperti cabai cabainya aku kasih banyak segini berapa pedas terus aku kasih tomat lima biji kemiri empat biji dua siung bawang putih dan tujuh biji bawang merah dan ini serenya ada dua batang kupotong seperti ini yang sudah aku memarkan aku kasih satu sendok micin setengah sendok garam dan terasi secukupnya ya teman-teman kita mau pergi goreng ikannya dulu ya teman-teman seperti biasa kita panas kambingnya dulu ya teman-teman teman-teman ini minyaknya tadi aku kasih 10 selok makan minyak biar enggak terlalu minyaknya ntar kalau kekurangan kita bisa tambah lagi ya teman-teman minyaknya udah panas ya teman-teman terus kita taruh ikannya kita taruh ikannya kita taruh ikannya kita taruh ikannya teman-teman ya teman-teman saya garam ikan terus kita taruh ikan pel نظuar satuiente potongnya seperti ini akan bagus Kita taruh sambal yang sudah kita blender ya teman-teman Kita taruh daun keringin lagi Kita kasih sedikit pernyugupan ya teman-teman Kita kasih sedikit setengah sendok mulai terbukuk Kita tulis sambalnya sampai harum ya teman-teman Kalau sambal yang harum kita taruh ikatnya Kita taruh sedikit nosako ya teman-teman Nosakonya setengah sendok makan aja ya teman-teman Dengan pelan-pelan yang tetap cek alasnya Jadi kita lihat Rumah sambalnya sudah ada bau-bau sedap-sedapnya teman-teman Terus kita taruh ikannya Nanti kita taruh pelan-pelan Terus kita taruh ikannya pelan-pelan Jangan rusak Kita diamkan dulu ya teman-teman Kita kasih perasa biruk ya teman-teman Biruknya kasih satu ya teman-teman Kita peras Biar aroma ikannya dan juga sempur-sampur Biar aroma ikannya dan juga sempur-sempur teman-teman kita angkat teman-teman ya biar tidak masak teman-teman kita angkat ikan nilanya sambal ikan nilanya sudah jadi teman-teman seperti ini kita coba ya teman-teman rasanya bagaimana pedos gurih rasa ikan nilanya itu karena tadi aku rendam pakai jeruk jadi bau amisnya hilang ya teman-teman silahkan teman-teman coba di rumah seperti biasa ya teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe tidak bermanfaat kalau di share ya teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih